Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada Jumpa kembali Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita dipertemukan kembali dalam channel yang kita ngembangkan ini Di Mas Oji Channel Channel tempat kita berbagi Motivasi dan inspirasi Mudah-mudahan selalu saya mendoakan buat teman-teman Diberikan kesehatan Tetap bersemangat dan Dimudahkan dalam segala urusannya Dan Alhamdulillah hari ini saya kembali hadir Untuk membersamai kebersamaan teman-teman semuanya Yang ingin kita sharingkan adalah Kaitannya dengan sebuah Request ya, permintaan dari teman Yang kemarin curhat Karena kondisi yang sekarang ini sedang Kita lalui Dimana kita hari ini masih Disibukan, dipusingkan dengan adanya wabat yang Allah turunkan di negeri kita Bahkan di seluruh dunia Yaitu COVID-19 atau virus corona Kita sadar betul bahwa penyebaran virus corona ini cukup membuat kita menjadi Cukup bermasalah ya Jadi ada yang request bagaimana Mas Oji Cara menghadapi atau kunci Ketika kita harus Menghadapi ketidakpastian Dengan adanya wabat ini Ya, mau tidak mau Diakui atau tidak Semua terkena dampaknya Dari segala sektor Perekonomian, pendidikan, sektor sosial Dan sebagainya Semuanya hari ini harus berperang Melawan virus ini COVID-19 betul-betul menjadikan Banyak sekali perubahan di dalam kehidupan kita Dimana hari ini kita menyaksikan Sudah banyak saudara-saudara kita yang Terdampak adanya virus ini Ribuan mungkin Karyawan-karyawan di PHK Ya, atau kalaupun tidak di PHK Banyak juga, ribuan juga karyawan Atau tenaga kerja kita Harus menerima penghasilan yang Dipotok atau separohnya Ada juga mungkin pengusaha-pengusaha yang Sudah mulai gelupikan Tidak lagi bisa membiayai operasional Bisnisnya Ya, bagi para pedagang kecil Dampak dari virus corona ini Cukup memukul karena Pendapatan mereka berkurang Atau bahkan tidak ada kesempatan lagi Untuk bisa berjualan Karena paksa-pasarnya Sudah mengalami Penurunan yang cukup tajam Nah, ini semuanya dialami Para siswa di sekolah Juga harus belajar dari rumah Para mahasiswa harus belajar secara online Sehingga tentu tidak bisa maksimal Untuk pembelajaran secara online ini Dan ini sudah dikeluhkan oleh Para orang tua Atau para wali siswa di rumah Yang ternyata tidak ada efektifnya Belajar melalui Daring atau sistem online ini Nah, tentu semuanya Mengandung sebuah risiko Yang harus kita hadapi Dan harus kita jalani Pertanyaannya adalah Apa yang harus kita lakukan Atau kunci-kunci apa Yang mesti kita bisa lakukan Agar tetap bisa bertahan Di dalam kondisi yang seperti ini Maka hari ini, teman-teman Saya ingin berbagi Tentang 3 kunci Bagaimana kita menyikapi Dan menghadapi pandemik Yang sedang berlangsung ini Namun sebelumnya itu Yuk kita simak Intronya biar lewat dulu Intronya lewat Sahabat emosi Sahabat emosi dimanapun Teman-teman saat ini berada Sebagai seorang muslim Yang beriman Tentu kita harus menyadari bahwa Allah menurunkan wabah ini Bukan tidak ada Kunci atau penyelesaiannya Yang harus kita sadari bahwa Ini semuanya datangnya dari Allah Dan Allah pasti menyediakan Penyembuh atau obatnya Meskipun Kita saat ini dihadapkan Pada ketidakpatian Dimana virus corona ini Sangat cepat sekali peredarannya Sekarang ini sudah Jutaan orang Terkena dalam Paparan virus ini Bagaimana sikap kita Sebagai seorang muslim Menghadapi problematika Peredarnya virus ini Yuk kita simak satu per satu Yang pertama teman-teman Bagaimana seorang muslim Menyikapi adanya wabah pandemik ini Yaitu dengan Sikap ikhlas Keikhlasan menjadi salah satu kunci Bagaimana kita bisa tetap survive Menghadapi pandemik yang Allah Ujikan kepada kita semuanya Ikhlas dan sadar Sepenuh hati bahwa Virus ini atau penyakit ini Betul datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini sudah menjadi Sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang adanya virus yang kita hadapi ini Bukan hanya di negara kita Bukan hanya di sekitar kita Tetapi di seluruh dunia Maka ini adalah bagian dari Ujian yang Allah turunkan kepada kita semuanya Ikhlas artinya bahwa Kita sadar dan Menyakini dengan sepenuh hati Bahwa apa yang terjadi ini Atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhlas menerima Dengan kesungguhan hati Dengan keimanan kita Bahwa Allah Maha segalanya Allah lah yang memberikan Penyembuhan dari penyakit yang ada ini Dan Allah sudah berfirman Di dalam surat Al-An'am Ayat ke-59 Dan tiada selai daun pun yang gugur Melainkan Allah mengetahuinya Dan tidak jatuh seputir uji pun Di dalam kegelapan bumi Tidak sesuatu yang basah maupun yang kering Melainkan sudah tertulis di dalam kitab yang nyata Atau Laufum Hafus Ini menegaskan bahwa Sejatinya Allah yang maha berkendah Dia maha tahu segalanya Dan sudah sepantasnya lah kita Sebagai hamba Allah Untuk senantiasa ikhlas Dalam menghadapi segala hal ketentuan yang sudah Allah gariskan Nah kunci yang kedua Selain ikhlas Yaitu adalah Bersabar Nah di dalam kesabar ini Dimensinya sangat luas Kita sering ngomongin tentang sabar ya Di dalam channel ini Bagi teman-teman yang belum menyimak Tentang ulasan tentang kesabaran Di dalam channel ini Bisa disimak Di sini ya Jadi Tentang kesabaran ini Betul-betul Allah menjadikan sesuatu yang sangat spesial Bagi orang-orang yang senantiasa Bersabar di dalam setiap ujian Yang Allah turunkan Virus Corona mengajarkan kepada kita Bukan hanya segala ikhlas Di awal tadi Tapi juga tentang kesabaran Salah satunya mungkin adalah Kesabaran kita Harus bekerja dari rumah Bagi teman-teman yang bekerja dari rumah Kesabaran kita Untuk Sementara Tidak keluar dari rumah Atau mungkin menjaga jarak Atau harus Selantiasa sabar Mengenakan protokol kesehatan Ini diuji kesabaran kita Jadi teman-teman Apapun yang terjadi Oleh karena adanya wabah ini Maka sebaik-baiknya adalah Hadapi dengan penuh kesabaran Maka sejadinya Bagi kita Sebagai orang yang merima Tetap dalam kesabaran Banyak yang terjadi Akibat dari dampak Virus ini Bukan hanya sekedar kita Yang bekerja dari rumah Tapi teman-teman yang Mungkin sudah punya proyek Punya bisnis Harus tertunda Atau tercancel Karena adanya Virus ini Jadi Kesabaran itu menjadi kunci Agar kita Tidak lantas kemudian Stres ya Adanya virus ini Tapi mari kita Hadapi dengan penuh kesabaran Sabar Berarti juga Menjaga Ibadah-ibadah kita Agar tetap Tidak jauh dari Allah Sabar Menjalani semua Ibadah-ibadah yang Sudah dijadikan Ketentuan Allah Untuk tetap kita tingkatkan Bagi teman-teman Yang sudah sekian bulan Tinggal di rumah Tentu harapannya Kesabarannya juga Meningkatkan Nilai-nilai ibadah Yang dia bisa dijalankan Dengan tetap berada di rumah Otomatis Nilai-nilai ibadah Yang bukan hanya wajib Tapi sunnah Bisa kita jalankan Sehari-hari Tapi ingat teman-teman Kesabaran bukan berarti Hanya pasrah Diam di rumah Tidak bergerak sama sekali Itu juga peliru Kesabaran itu Bukan sekedar kita pasrah Dia tidak melakukan apapun Kesabaran yang benar adalah Kita tetap bertawakal Berusaha Menjalankan apa-apa Yang memang sudah menjadi Kewajiban kita Di dalam kesabaran Ada ikhtiar Jadi tetap Meskipun kita Berada di rumah Misalnya Teman-teman bekerja di rumah Atau Teman-teman yang sempat tertunda Segala hal Bisnisnya Rencana-rencana kerjanya Tetap harus kita Ikhtiarkan dengan Sekuat tenaga Semampu kita Sambil kita menunggu Dengan penuh kesabaran Apa yang nanti Bisa kita dapatkan Jadi Tetap semangat teman-teman Jangan hanya Pasrah Diam di rumah Tidak semangat Kemudian Logro ya Bahasa jawabannya Semangat Jangan sampai kendor Terus bersemangat Melakukan segala ikhtiar Bagi teman-teman yang punya Usaha bisnis Ayo terus Lakukan usaha-usaha yang maksimal Mungkin Sekarang Jamannya online Itu menjadi peluang Bagi kita Potensi untuk terus berusaha Dengan sistem online Yang ada sekarang ini Masih bisa dicoba Bagi teman-teman yang Mungkin punya kreativitas tinggi Buat kreativitas-kreativitas yang lain Melalui Berbagai macam cara Bisa kita upayakan Begitu yang disebut sebagai Sabah Tetapi tetap beristian Kesabaran itu Buahnya manis Bisa kita terima di dunia Ataupun nanti ketika Di akhirat kelahan Dengan kesabaran itu Allah sudah mengingatkan Kepada kita Melalui firmannya Di dalam surat Al-Baqarah Yang berbunyi Dan sesungguhnya Akan kami berikan cobaan Kepada kalian semuanya Dengan sedikit ketakutan Kelaparan Kekurangan harta jiwa Dan buah-buahan Dan berikanlah Kabar gembira Kepada orang-orang yang bersabar Jadi teman-teman Tetap bersabar Insya Allah Di balik kesabaran Ada Merita gembira Yang akan menjadikan kita Lebih bahagia lagi Jadi teman-teman Kucinya Kesabaran itu tadi Adalah salah satu Senjata bagi kita Orang beriman Dalam menghadapi Segala macam problematika Segala macam masalah-masalah yang ada Jadi karena Kesabaran-kesabaran ini Memupuk rasa semangat kita Untuk Tidak hanya Dia pasrah Tetapi Tetap berikhtiar Tetap berusaha Menyelesaikan segala Permasalahan yang ada Yang ketiga Adalah Syukur Nah Sabar dan syukur Itu selalu berpasangan Jadi Tidak ada alasan lagi Kita harus tetap bersyukur Di dalam kondisi apapun Ya Sekarang Kondisi yang kita hadapi ini Tentu masih banyak nikmat-nikmat yang lain Di balik Permasalahan atau pandemik Yang sedang kita hadapi Bersyukur Bahwa Allah masih memberikan nikmat-nikmat yang lain Bersyukur bahwa Sampai dengan hari ini Kita masih bisa diberikan Kesempatan oleh Allah Bertobat Diberikan kesempatan oleh Allah Untuk terus beribadah Menjalankan segala perintah-perintahnya Ini menjadi sebuah Kenikmatan Bersyukur bahwa Kita masih teguh Terhadap iman kita Terhadap Islam kita Ini Menjadi kenikmatan yang Tidak boleh kita ikari Jadi Bersyukurlah teman-teman Dibalik segala macam Problematika Masalah Kaitannya dengan pandemik ini Kita masih banyak diberikan Kenikmatan-kenikmatan yang lain Jadi teman-teman Tidak boleh terpuruk Tidak boleh merasa bahwa Hidupnya tidak lagi berguna Tidak lagi berarti Atau mungkin sudah putus asa Ya Jangan sampai itu terjadi Tetap bersyukur bahwa Yang kita dapatkan saat ini Masih jauh lebih baik Barangkali kita bisa melihat Sudah-sudah kita yang lain Sehingga kita bisa lebih pandai Untuk bersyukur Sudah-sudah kita Mungkin yang tinggal di luar sana Mungkin jauh kurang beruntung dari kita Maka Yuk bareng-bareng kita Tetap bersyukur Apapun kondisi yang ada saat ini Nah teman-teman Pastinya Syukur bukan hanya Sekedar diucapkan secara lisan Bukan hanya Sekedar berzikir Atau Mengucapkan terima kasih Syukur Alhamdulillah Bukan sekedar itu Rasa syukur kita juga harus Diwujudkan dalam bentuk perbuatan Ya Salah satunya Ya berbagi Kita bersedekah Atau Dimana kita memiliki kunci yang pertama Ikhlas Kemudian sabar Dan syukur Itu saja yang harus kita jadikan sebagai pegangan Atau kunci Sukses Agar kita bisa Survive menghadapi Pandemi yang sedang berlangsung saat ini Jika tiga-tiganya bisa kita lakukan Insya Allah Kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses Bertahan Meskipun dalam kondisi yang Sulit seperti sekarang ini Sehingga Perasaan yang hadir di dalam diri kita Adalah perasaan yang baik kepada Allah Dan Tidak menyurutkan sedikitpun Nilai-nilai keimanan dan ketakuan kita kepada Allah Mari Jadikan diri kita Dalam sehari-hari kita Menghadapi Adanya wabah yang Allah ujikan kepada kita ini Dengan tetap ikhlas Sabar Dan bersyukur Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita Dan kita diberikan Kemudahan Keberkahan Dalam setiap hari kita Menjalani hari-harinya akan datang Baik Itu saja teman-teman Sikat yang bisa menjadi Sharing kita pada kesempatan kali ini Terima kasih Atas kebersamaan teman-teman Dan dukungan Serta support yang diberikan Atas channel yang kita kembangkan ini Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir Saya ucapkan juga terima kasih Mohon dukungannya Untuk senantiasa Kita kembangkan channel ini Dengan cara Klik tombol like Share dan subscribe Dan jika ada hal yang ingin kita diskusikan Sebagai sarana untuk Bisa bersilaturahni Boleh tuliskan komentar di bawah Dan Mudah-mudahan Kita semuanya Selalu menjadi Lebih baik lagi Terima kasih atas segala kebersamaannya Mohon maaf atas segala kehilafannya Saya mohon pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wella lukukkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya